Untuk beli kondisi terkini dari Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Pangeran Negara di Posko Desa Jaya Harja, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat. Pangeran, jika kemarin akses adalah masalah utama dalam penyaluran bantuan ataupun logistik, bagaimana kondisinya malam hari ini? Ya baik, Abraham, terkait dengan kondisi pada hari ini bisa dikatakan memang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya karena akses jalan sudah mulai dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun oleh kendaraan roda 4. Dan terkait dengan apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat yang menjadi korban dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kecamatan Sukajaya ini dari informasi yang kami dapatkan, kebutuhan logistik dan juga sembako menjadi kebutuhan utama masyarakat di sini. Karena dari informasi yang kami dapatkan untuk kebutuhan pakaian sendiri sudah dianggap cukup bagi masyarakat di tempat ini. Dan di posko desa Mulih ini, desa Sukamulih ini kami mendapatkan informasi bahwa posko ini menjadi posko terakhir sebelum nantinya masyarakat dapat memberikan ataupun mendistribusikan bantuan ke desa-desa lainnya seperti ke desa Cilaksa maupun ke desa Uruk. Dan di posko desa Sukamulih inilah masyarakat tidak lagi dapat menggunakan kendaraan maupun roda 2 maupun roda 4 karena memang akses jalan hingga saat ini masih terisolir. Dan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi ataupun nasib dari masyarakat di desa Sukamulih ini yang mengungsi di posko ini, kita akan berbincang secara langsung dengan kepala desa Sukamulih yakni Bapak Lukman Somad. Ya selamat malam Pak Lukman, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana kondisi dari para pengungsi di posko ini. Selamat malam Alhamdulillah para pengungsi di desa Sukamulih ini terutama yang ada di tempat pengungsian di sini di posko utama ya Alhamdulillah sejauh ini masih nyaman kelihatannya karena memang masyarakat desa Sukamulih ini ada 650 jiwa pengungsi itu tersebar di setiap wilayah. Nah intinya terbesar pengungsi terutama yang mengalami rusak parah, rusak total rumahnya sengaja saya kungsikan di bangunan-bangunan ini. Alhamdulillah kemarin 2 bulan yang lalu kami baru menyelesaikan bangunan masjid ini. Di sini ada bangunan masjid, ada rumah marbot, ada madrasah ya, majlis untuk kegiatan belajar mengaji anak-anak serta ada kios yang sengaja dibuat nantinya untuk kemahmuran masjid ini. Ini untuk sementara ini karena ada kejadian seperti ini, pengungsi saya titikan di tempat ini. Untuk dapat memenuhi ratusan orang di tempat ini apakah fasilitas di sini sudah memadai Pak seperti WC ataupun distribusi makanan? Kalau WC kayaknya belum memadai ya, tapi kalau untuk logistik alhamdulillah sampai saat ini masih tercukupi. Sejauh ini apakah sudah ada perbincangan atau perbicaraan tentang apakah nanti masyarakat di sini akan melakukan relokasi atau akan dibangunkan kembali rumah yang baru Pak? Harapan saya sih seperti itu. Masyarakat saya yang terkena dampak longsor pada saat ini Insya Allah saya akan koordinasi dengan pemerintah daerah. Saya minta dialokasikan warga saya ke tempat yang lebih aman, yang lebih ini. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya. Ya Abraham, sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa saat ini sudah ada belasan alat berat yang diterjunkan oleh kementerian PUPR maupun dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk dapat membantu proses evakuasi karena kami tadi sempat melihat juga ada sejumlah akses jalan yang memang masih tertutup. Namun dengan bantuan dari pihak TNI, PORI, BNPB, Basarnas dan juga pihak relawan lainnya ini dengan seiring berjalan waktu akses jalan tersebut sudah dapat dilalui. Dan hingga dengan saat ini memang masih ada sejumlah masyarakat yang terpaksa harus berjalan kaki sekitar 5 ataupun 6 km karena memang akses jalan di sini masih terisolir di beberapa desa dan tentunya dari informasi yang kami dapatkan juga tadi memang sempat Presiden Jokowi Dodo datang ke desa Harkat Jaya untuk dapat melakukan kunjungan setelah sebelumnya gagal melakukan kunjungan pada minggu kemarin. Dan tentunya kita akan terus mengupdate bagaimana kondisi ataupun nasib dari para pengungsi di tempat ini. Abraham. Baik, terima kasih. Pangeran Negara, laporan Anda langsung dari Desa Sukajaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.